Kronologi tenggelamnya KRI Nanggalam 402 berawal dari latihan perang. KRI Nanggalam 402 telah dinyatakan tenggelam atau isyarat subsang di perairan Laut Utara Bali pada Sabtu 24 April 2021 sore. Tenggelamnya KRI Nanggalam 402 diawali ketika kapal selam buatan Jerman ini mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI AL 2021. Sesuai rencana, kapal selam ini hendak melakukan latihan tembak torpedo kepala perah pada Rabu 22 April 2021 dini hari. Kepala staf TNI AL Laksmana Yudomar Gono menjelaskan latihan dimulai sekitar pukul 21.30 Wita. Lalu pada pukul 3 Wita, kapal buatan Jerman ini izin menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan menembak torpedo. Sesuai prosedur dalam penembakan tersebut, kapal selam didampingi oleh si rider penjejak yang didalamnya ada Kopaska. Nantinya jika torpedo meluncur, maka si rider akan mengikuti dan saat itu, geladak haluan dan konin tower masih terlihat oleh tim penjejak dalam jarak 50 meter. Sekitar pukul 3.30 Wita, KRI lain terlibat latihan ini memeriksa torpedo warning. Dalam hal ini, unsur lain sudah persiapan torpedo meluncur. Namun sekitar pukul 3.46 Wita, si rider memonitor periskop dan lampu pengenal dari KRI Nenggala 402, perlahan mulai menyelam dan tak terlihat. Sejak pukul 0.3.46 Wita hingga 0.4.46 Wita, saat jadwal penembakan, pemanggilan terus dilakukan KRI Nenggala, tapi tidak ada yang merespon. Harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop, pasti kelihatan dan ini tidak periskop dan komunikasi pun tidak terjalin. Pada saat penembakan ini, harusnya KRI Nenggala 402 meminta otoritas untuk penembakan. Begitu dipanggil untuk diberikan otorisasi, tak ada respon. Selanjutnya pada pukul 4.17 Wita, diterbangkan helikopter dari KRI Igus Tingurah Rai untuk deteksi visual dan hasilnya nihil. Sesuai jadwal, estimasi KRI Nenggala 402 harusnya timbul ke permukaan pada pukul 05.15 Wita. Karena tidak juga ke permukaan, maka saat itu dilakukan prosedur sub-block. KRI Nenggala 402 dinyatakan sub-block pada pukul 05.15 Wita. Jam 05.15 Wita, diadakan prosedur sub-block, yakni aksi yang dilaksanakan jika kapal selam hilang, kontak, dan diduga mengalami permasalahan. Ini sudah sesuai prosedur. Setelah 3 jam pencarian, prosedur berganti menjadi sub-miss, yakni status kapal selam hilang. KRI Nenggala 402 dinyatakan sub-miss pada pukul 06.46 Wita. Hampir selama 4 hari, tim gabungan melakukan penyisiran dan pencarian di lokasi sekitar hilangnya KRI Nenggala 402. Pencarian dipersempit di areal adanya tumpahan minyak dan adanya tanda kemagnetan yang cukup besar di utara celukan bawang. Di titik-titik itu, petugas menemukan sejumlah benda yang merupakan bagian dari KRI Nenggala 402. Barang-barang yang ditemukan yaitu pelurus, tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange pelumas periskop kapal selam. Ditemukan juga alat yang dipakai ABK Nenggala untuk sholat dan spon yang menahan panas pada press room. Benda-benda tersebut menjadi bukti otentik dan menyatakan KRI Nenggala 402 Tenggelam atau isyarat Samsung sekitar pukul 17 Wita. Kapal dinyatakan Tenggelam setelah pencarian memasuki hari keempat sejak dinyatakannya hilang pada Rabu 21 April 2021. Kemukan titik pasti di mana KRI Nenggala 402 dalam kedalaman 850 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!